Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Madalika International Trade Circuit Pada kesempatan sore menjelang lembur ini Untuk melihat dari persiapan Segala sesuatu yang terus dilakukan Untuk kelancaran dari Ibn Balapan MotoGP Yang sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan Ya buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang ya Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Tentunya saya doakan sehat selalu buat kita semua Semoga saja kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada Amin Ya Rabbal Alamin Ya di sore hari ini kita mengawali video kita Dari Westgate atau pintu masuk Sisi sebelah barat Seperti yang kita perhatikan disini Untuk persiapan sudah terlihat semakin jelas Pembuatan tenda-tenda untuk para kru Dan para pekerja tentunya nanti yang akan menyambut Para penonton yang akan berdatangan ke sirkuit Mandalika Dan diarahkan ke bagian-bagian area tribun Yang sudah kita beli bersama-sama tentu Ya disini kita akan melihat secara keseluruhan Baik capaian di area tribun, track lane, pemasaran sponsor Maupun persiapan di jalan provinsi Dan pengerjaan untuk layar lebar atau big screen Yang saat ini masih terus dilakukan Maupun untuk pembuatan podium Saat ini sudah mulai terlihat ya Aktifitas yang kita lihat tadi siang Dan di kesempatan sore hari ini Kita akan bersama-sama untuk memantau kembali Dan disini kita berada di zona J Seperti yang kita perhatikan ya Untuk zona J yang ada di tikungan ke-15 Menuju ke-16 ini Pemasangan sudah safe sekali disitu Maupun pengerjaan penataan Di bagian jalur provinsi Menuju ke depan ini Bisa kita lihat bersama-sama aktivitasnya Maupun untuk dinding Pembatas sirkuit Madalika Masih terus dilakukan Sampai saat ini tentunya Ya banyak sekali ya teman-teman kita Yang berdatangan Tidak hanya di Dari Lombok Tengah Maksud kita ya Tapi dari Lombok Barat Lombok Timur Terus berdatangan disini ya Setiap sore hari Untuk melihat dari Kesiapan sirkuit Madalika Ya antusias masyarakat Sangat luar biasa sekali ya Untuk menyaksikan ajang balapan bergensi Yang sudah kita nantikan bersama-sama Dan disini kita berada di tikungan ke-16 Bisa diperhatikan untuk progres Dari persiapan untuk Pemasangan layar lebar disini ya Sedang dilakukan Ya tentunya untuk tanggal 18 nanti Semuanya sudah ready ya Untuk aktivitas dari pengerjaan Yang dilakukan baik di area Fasilitas seperti Tribun yang masih terus Dilakukan penataan Maupun di bagian zona tengah Yang saat ini masih terus Berjibaku disana Menjelang lembur ini Ya kini kita langsung Menuju ke track land Sebelum yang kita perhatikan Bersama-sama Di hari ini tidak hujan ya Jadi bagus sekali Kita bisa melihat bersama-sama Untuk pengerjaannya Lancar aman terkendali Ya wakil direktur utama Madalika Grand Prix Association MGPA Cahyadi Wanda Mengatakan sirkuit Internasional Madalika Lombok Nusa Tenggara Barat Sudah siap ya Digunakan untuk Balapan MotoGP Indonesia 20 Maret 2022 mendatang Ya penghasilan ulang Berdasarkan evaluasi Dan hasil tes pramusim Sudah selesai dilakukan Ya sudah dicek Salah langsung oleh Pak Menteri Ujar Pak Cahyadi Yang dihubungi Republika.co.id Pada minggu ini tentu Ya selain itu Pembangunan tribun penonton Ya sudah selesai Termasuk tempat duduknya Kemudian Jalan penghubung Menuju ke sirkuit Hampir selesai Ya ditargetkan Selesai Pekan depan tentunya Oleh karena itu Ya mengklaim Persiapan sudah hampir 100% Luar biasa Dan disini kita berada Di track lurus Seperti yang kita lihat juga Untuk pengecatan Di bagian sebelah kanan Untuk track limit Masih terus berlangsung Seperti yang kita perhatikan tadi Ya Untuk teman-teman kita Tim road grid Masih terus berlangsung Persiapan atau pengerjaan Lanjutan sampai sore hari ini Nah ini merupakan podium Bisa diperhatikan Ya modelnya seperti itu ya Saat ini sudah mulai dilakukan Untuk pengerjaan Lebih lanjut Kita akan terus pantau Kemungkinan Ini adalah akhir Video kita bisa terbang Di sore hari Tapi kita akan mundur ya Terus kita akan jauh tentunya Walaupun video darat Kita akan level bersama-sama Untuk kegiatan Persiapan sirkuit mandalika ini Ya disini untuk tem road grid Masih melanjutkan pengecatan Seperti yang kita perhatikan Nah ini dicat ya Jadi kemarin Batas dari reservasing Atau pengamplasan Atau pengaspanulan tersebut Dilakukan pengecatan Supaya terlihat lebih bagus Nah seperti ini modelnya Di sore hari bisa kita lihat bersama-sama Maupun sponsor Yang terus dilakukan pemasangan Seperti MyPertamina Motul Michelin Maupun Dan lain-lainnya Nanti akan terpasang disini ya Kalau kita perhatikan bersama-sama Sampai saat ini Masih terus dikerjakan Dan kita beralih Ke bagian area premium Grandstand Yang berada disini Nah bisa terlihat jelas Dari pantauan kita Pada sore hari Semuanya sudah fix Sudah oke sekali Untuk hasil Dari kinerja sejauh ini Jadinya kita sudah siap ya Untuk melanjutkan Dari ajang balapan Yang sebentar lagi Kita akan sama-sama Nanti saksikan Ya sejauh yang kita pantau Selama ini Untuk aktivitas pengerjaan Banyak sekali teman-teman Yang masih pesimis Dan sebagainya Tapi setelah melihat video kita ini Yang kita update pada tanggal 13 Maret 2022 ini Terlihat semakin jelas ya Perubahannya Cukup signifikan Walaupun saat ini Di bagian tengah Masih terus dilakukan Untuk pemadatan Pemerataan di bagian Fondasi atas Atau di bagian Permukaan tanah Yang ada disini ya Dilapisi supaya Lebih bagus nantinya Nah ini juga Untuk area festival Yang berada di bagian tengah ini Saat ini Untuk panggungnya Sudah mulai terlihat Ya untuk area festival Yang berada di bagian tengah ini Saat ini Masih terus dikerjakan Di sore menjelang lembur Yaitu pemadatan Dan pemerataan Di bagian permukaan Tanah yang ada disini Ya kita masih mempunyai Waktu kurang lebih Empat atau lima hari Kedepannya Untuk menyelesaikan Di area Area Terutama di bagian Zon tengah Untuk di area Tribun Semuanya sudah fix Pengerjaan Maupun penempatan untuk Toilet bentuk portable Semuanya sudah diletakkan Di posisi masing-masing Dan disini ya Nanti akan dibangun juga Banyak sekali Perlengkapan atau Acara-acara tentunya Yang akan diadakan Di bagian tengah ya Maupun untuk Teman-teman yang Khususnya general admission Akan berada di bagian tengah Dan akan disediakan Layar lebar untuk Nobar bersama-sama Untuk melihat aksi Para pembalap Ya selain itu juga Tentunya Pak Cahyadi menghimbau Agar penukaran tiket Yang akan dimulai Dibuka pada tanggal 16 Maret Ini tentunya Ini dilakukan Jajah hari Demi menghindari Antrian panjang Yang mengatakan Mengenai titik penukaran Akan diumumkan Dalam beberapa hari Kedepan Oke disini kita lanjut Kembali menuju ke track lurus Untuk melihat dari persiapan Yang terus dilakukan Baik pengacetan Maupun persiapan Untuk Pembuatan Starting grade Ya sebentar lagi Tentunya kita akan Sama-sama saksikan Insya Allah Kalau cuaca Bagus besok Akan dilanjutkan Untuk pengacetan Di bagian Starting grade Tersebut Ya seperti yang kita lihat juga Kita beralih ke bagian belakang ini Untuk melihat dari persiapan Yang terus dilakukan Ya Di bagian belakang pedok ini Ramai sekali Ya untuk tenda Tenda yang sudah dibuat Maupun panel-panel modular Yang ada disini Untuk keperluan Para kru Official spare part Dan lain-lain Untuk kelancaran Dari gelaran Event balapan MotoGP Semuanya sudah Dipersiapkan Selain itu juga Untuk Para Pekerja Yang ada di Premier kelas Yang berada di lantai 2 pedok Maupun yang berada Di deluxe kelas Ya saat ini Di briefing Ya untuk Kelancaran nantinya Di Acara tersebut Para Pekerja Atau para ofis Harus Cekatan Ya untuk melayani tamu Supaya Semuanya Berjalan aman Dan bisa Berjalan sukses Semuanya Ya kita kembali disini Di area Gardu PLN Sebenarnya kita perhatikan Bersama-sama Penataan juga Masih terus berlangsung Di bagian depan ini Nah jadi ini Dibuat Publing Sedikit di bagian depan ini Supaya Terlihat lebih Mantap ya Di bagian belakang Atau depan sana Memang sengaja Tidak di Berton atau di cor Teman-teman Kita sudah bagikan Di video kita sebelumnya Karena memang Dikawatirkan nantinya Ketika hujan deras Dan air Tidak menyerap ya Ketika di Publing atau di Aspal Maka Ketika dikhawatirkan Terjadi konsleting Sangat berbahaya sekali Seperti itu Oke disini kita lanjut Untuk melihat Kondisi di jalur Provinsi Maupun persiapan Persiapan lanjutan Penataan Masih terus Dikerjakan di bagian Di bagian area Trotoar depan Sirkut Mandelika ini Dari depan SPBU Menuju ke Jalur Menuju ke Risk Control ini Semuanya sudah Tertata ya Maupun untuk Penataan Taman-taman disini Sudah terlihat Sangat bagus sekali Di sore menjelang lembur Pada tanggal 13 Maret ini Dan disini terus Akan dilakukan Baik di bagian Pinggir sebelah kiri Yang langsung terhubung Ke sistem Drainase Akan diperbaiki sedikit Supaya terlihat Lebih siap Ya sejauh yang kita Bisa pantau bersama-sama Untuk pengerjaan Semakin signifikan Kita pantau terus Buat teman-teman semuanya Dan kita selalu Memberikan informasi Yang terbaik tentunya Supaya kita bersama-sama Mengetahui dari progres Sampai batas mana Untuk kesiapan Sirkut yang sendiri Dan disini kita berada Di pintu gerbang utama Dimana patung Pak Presiden Sudah dipasang Tadi pagi disini Kita lihat Masih diselimuti Nanti tentunya Akan dibuka Untuk terpajang Setelah Berapa hari ke depan Supaya semuanya Bisa Melihat Untuk patung Pak Presiden ini Di pampang Di bagian depan Untuk Gerbang utama Sirkut Mandalika Selain itu juga Untuk pengerjaan Terus berlangsung Di bagian depan sana Untuk pembuatan Pintu masuk Menuju ke Tribun VIP Village Maupun untuk Persiapan penataan Di bagian depan ini Masih dikerjakan Sampai sore hari ini Dan bisa terlihat disini Untuk pintu gerbang utama Menuju ke VIP Village Sudah dibuat ini Nanti akan ada tulisan disini Jadi buat teman-teman yang sudah memberi tiket VIP Village Untuk bus Yang akan Menjemput Kita Menuju ke Menuju ke bagian Farkir area Nanti melewati ini Menuju ke dalam Dan seperti yang kita Perhatikan juga disini Untuk fasilitas-fasilitas Yang akan Disiapkan Untuk menyambut dari Pemotor penonton Dimana nanti akan Kita bisa Menukar tiket Secara langsung Baik di bagian luar Sirkuit Maupun di bagian dalam ini Sudah disiapkan Tenang saja Buat teman-teman yang sudah Memberi tiket Tinggal datang saja Nanti akan Ditukar Di Tempat penukaran Yang ada Di sekitaran Sirkuit Mandalika Ya disini kita bisa Perhatikan di belakang VIP Village Sudah terlihat rapi ya Untuk pemadatan juga Sudah dilakukan Maupun di bagian belakang itu Sampai ke kantor PP yang Kita lihat disana ya Saat ini Masih berlangsung Yaitu persiapan Untuk Pembongkaran juga Di bagian depannya Untuk area parkir Sirkuit Mandalika Dan untuk Layar lebar juga Sudah terpasang Di depan ini Seperti yang kita Lihat tadi Di tikungan ke 16 Mujuk 17 Lagi dilakukan Untuk perakitan Dan ini sudah Siap sekali Maupun di tikungan Tikungan yang lain juga Akan ditempatkan Kurang lebih dari 4 Big screen Atau layar lebar Nanti akan disediakan Untuk Para penonton Bisa melihat Secara keseluruhan Aksi para pembalap tersebut Oke disini kita lanjut Perjalanan kita Untuk menelusuri Dari kondisi Sore menjelang Lembur ini Kita beralih Ke area Tribun VIP Village Atau Deluxe Class Perapian Perapian untuk Kanopinya Masih berlangsung Di sore hari ini Dirapikan Di beberapa bagian Yang belum terlihat Sempurna Tentunya Diperbaiki Untuk tahap Finishingnya Supaya terlihat Lebih Mantap Sejauh yang bisa Kita lihat Bersama-sama Untuk area Tribun VIP ini Sudah fix Semuanya Maupun untuk Penempatan kursi Dan berbagai Fasilitasnya Sudah Selesai Dikerjakan Tinggal untuk Perapian saja Penyempurnaan Di beberapa Bagian yang Perlu dilakukan Perbaikan lanjutan Dan disini Kita lanjut Ke tinggungan pertama Untuk melihat dari Kondisi Pengecatan tadi Siang Sudah dilakukan Nah ini dia hasilnya Baik di bagian Area Sisi kiri Maupun di bagian Sebelah kanannya Yang warna Hijau tersebut Supaya Sama Dengan warna Rumput area Yang berada Di bagian Sebelah Kiri Maupun Sebelah kanannya Kita akan Lanjut Untuk melihat Di bagian Standar Grandstand Di zona C Apakah Sudah terpasang Semuanya Terpantau Disini Untuk Kursi Penonton Sudah terpasang Secara Menyeluruh Baik Penempatan Untuk Toilet Portable Juga Sudah Ada Dan Saat ini Tinggal Lanjutan Saja Perapian Dibersihkan Supaya Terlihat Lebih Rapi Untuk Area Standar Grandstand Zona C Yang ada Disini Ya Saat ini Pengerjaan Masih berlangsung Di bagian Zona Tengah Yang terus Dipokuskan Untuk Perlengkapan Memeriahkan Nanti Di acara Gelaran MotoGP Seperti yang Kita lihat Juga Untuk Sponsor Sponsor Yang berada Di tinggungan Kedua Sisi Sebelah Kirinya Di Konflik Baria Disana Sudah terpasang Untuk Sponsor Sponsor Yang Sudah Kita Bilang Tadi Jadi Untuk Aktifitasnya Bisa Kita Pantau Di Suri Hari ini Semuanya Sudah Semakin Signifikan Oke Disini Kita Lanjut Kembali Untuk Melihat Di bagian Zona Tengah Aktifitas Pengerjaan Masih Terus Berlangsung Perakitan Untuk Tenda Yang Akan Dibuat Disini Untuk Memeriahkan Dari Jang Balapan Yang Saat Ini Masih Terus Dilakukan Di Sepanjang Zona Tengah Yang Ada Di Belakang Zona B Atau Di Belakang Zona C Yang Ada Di Situ Ya Selain itu Kita Akan Lihat Kondisi Di Depan Untuk Zona D Zona E Zona F Aktifitas Pengerjaan Masih Terus Dilakukan Maupun Di Bukit 360 Pengerjaan Sampai Saat Ini Masih Berjibaku Di Sana Untuk Menuntaskan Di Area Untuk Tahap Finishing Jadi Tinggungan Keempat Menuju Kelima Ini Untuk Zona D Semuanya Sudah Mantap Sekali Untuk Aktifitas Pemasangan Kursi Kursi Sudah Sudah Set Semuanya Maupun Di Lord Parkir Timur Disana Kalau Kita Perhatikan Dari Kejauhan Ini Semuanya Sudah Oke Di Bagian Permukaannya Sudah Dilanjutkan Untuk Lapisan Agregat Tersebut Supaya Tidak Terlalu Becek Ketika Terjadi Hujan Tapi Kita Doakan Saja Semoga Hujan Tidak Turun Ketika Ajang Balapan Berlangsung Nantinya Supaya Kita Bisa Nyaman Untuk Menyaksikan Aksi Para Pembalap Dunia Dan Untuk Zona E Juga Disini Semuanya Sudah Oke Bisa Dilihat Bersama Sama Maupun Di Bagian Depan Sana Sejauh Ini Yang Bisa Kita Lihat Semuanya Sudah Fix Untuk Premium Grandstand Maupun Standar Grandstand Yang Berada Di Area Sirkuit Mandalika Ini Pengerjaan Yang Dipokuskan Saat Ini Masih Berlangsung Di Bagian Tengah Untuk Pembuatan Tenda Maupun Perlengkapan Yang Terus Dibuat Disitu Untuk Memeriahkan Dari Acara Yang Akan Kita Sambut Nah Ini Tentunya Terus Ditata Untuk Perlengkapan Perlengkapan Di Bagian Tengah Ini Banyak Sekali Tenda Yang Dibangun Tengah 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 Kita Lanjut Untuk Melihat Di Area Bukit 360 Untuk Pengerjaan Sejauh Ini Coba Kita Lebih Dekat Untuk Melihat Dari Aktifitas Para Pekerja Atau Hasil Sejauh Ini Yang Sudah Didapatkan Apakah Bisa Tuntas Untuk Area Observation Deck Yang Kita Lihat Di Surah Hari Ini Untuk Pemasangan Di Bagian Dinding Sudah Dilakukan Ini Dia Jadi Cukup Cepat Aktifitas Para Pekerja Disini Tentunya Akan Tuntas Juga Kalau Kita Perhatikan Bersama Sama Di Tanggal 18 Sudah Sip Tinggal Untuk Penataan Lebih Lanjut Tapi Memang Untuk Beberapa Bagian Akan Dilanjutkan Nanti Setelah Ibon Balapan MotoGP Terus Akan Ditata Untuk Sirkuit Mandalika Ini Baik Di Segala Sektor Tidak Hanya Di Bagian Zona Tengah Tetapi Di Bagian Luar Untuk Laguna Dan Berbagai Hal Tentunya Akan Terus Di Percantik Untuk Sirkuit Nantinya Kedepan Ya Memang Pemandangan Di Bukit 360 Ini Luar Biasa Sekali Bisa Kita Lihat Di Depan Sana Luar Sekali Apalagi Kalau Sore Hari Seperti Ini Kita Bisa Melihat Sunset Yang Terbenam Di Sebelah Warat Maupun Keindahan Pantai Yang Ada Di Depan Kita Ya Pengerjaan Terus Berlanjut Seperti Yang Kita Perhatikan Di Bagian Curve Area Maupun Pengecatan Dilakukan Sampai Saat Ini Di Bagian Track Lurus Masih Terus Dikerjakan Untuk Penyempurnaan Di Bagian Pengecatan Oleh Tim Roger Dan Kita Akan Lanjut Perjalanan Kita Untuk Melihat Kondisi Di Sore Hari Ini Seperti Yang Kita Lihat Laguna Bagus Sekali Di Sore Hari Ini Memang Air Surut Nanti Malam Naik Lagi Atau High Tide Untuk Area Laguna Tersebut Dan Disini Kita Sudah Berada Di Tinggungan Ke 13 Atau 12 Kita Menuju Ke 13 Jadi Disini Untuk Area Tribun Zona G Atau Standard Grandstand Semuanya Sudah Safe Sekali Maupun Untuk Pemasangan Sponsor Sponsor Yang Berada Di Pinggir Concrete Barrier Atau Di Ya Disini Kita Lanjut Ke Bagian Zona Tengah Untuk Melihat Dari Persiapan Yang Dilakukan Seperti Inilah Kondisinya Jadi Pengerjaan Terus Berlanjut Di Bagian Tengah Ini Tenda Tenda Untuk Perlengkapan Persiapan Untuk Memeriahkan Acara Ini Masih Terus Direktan Perakitan Sampai Sore Hari Ini Maupun Untuk Pengaspan Di Jalut Tunel Sudah Dilakukan Di Sana Dan Bisa Kita Perhatikan Untuk Capaian Yang Sudah Didapatkan Untuk Kita Bisa Mengadakan Balapan Di Serkuit Mandalika Semuanya Sudah Bisa Dikatakan 100% Tinggal Dan Butuh Waktu Juga Nanti Akan Terus Ditata Sedemikian Rupa Tentu Akan Berjalan Sesuai Dengan Kondisi Dan Situasi Yang Ada Di Sini Kita Berada Di Tinggungan Ke 13 Menuju Ke 14 Untuk Standar Grandstand Sudah Siap Sekali Untuk Pemasangan Layar Lebar Nah Ini Ada Layar Di Sini Dan Saat Ini Sudah Mulai Terlihat Perakitan Untuk Bagian Materialnya Tinggal Untuk Pemasangan Lanjutan Kalau kita Perhatikan Bersama-sama Di Bagian Layar Lebar Yang Berada Di Tinggungan Ke 15 Menuju Ke 16 Atau 14 Menuju Ke 15 Dan Kita Beralih Ke Area Zona I Yang Berada Di Sebelah Luar Untuk Capeian Sejauh Ini Memang Disini Sudah Oke Semuanya Pengerjaan Masih Terus Berlanjut Di Belakang Sana Menuju Ke Pintu Masuk Sisi Barat Untuk Persiapan Segala Sesuatunya Dimana Untuk Area Jalur Masuknya Berbeda Untuk Zona I Zona J Disini Akan Melewati Pintu Masuk Sisi Barat Saat Ini Untuk Penataan Masih Berlangsung Jadi Pengerjaan Terus Akan Dikerjakan Sampai 3 Atau 4 Hari Kedepan Terus Akan Berlangsung Jadi Seperti Inilah Kondisi Di Sirkuit Bisa Dibantu Dengan Cara Like Dan Subscribe Dan Apabila Ada Narasi Atau Visual Kurang Pas Bisa Dikoreksi Nanti Ini Mungkin Terakhir Kita Bisa Terbang Di Istri Kementerika Kita Akan Pantu Terus Lewat Darat Untuk Kalian Untuk Itu Akhir Kata Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh